Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sore ini saya akan ini di pinggir jalan ini banyak pohon atau kebun karet ya teman-teman dari perusahaan Great Gaston panjang nih dari lepas tebing menuju Pematang Siantar sampai kota Pematang di depan ada proyek Exit Toll yang belum selesai mungkin menjelang tahun baru nanti atau selesai setelah tahun baru selesai ini Exit Toll dari Medan ke Simalungon yang mau ke Pematang Pematang Siantar lah di tol generasi dalam langir belum selesai proyeknya nah ini kalau menuju ke arah Medan dari Pematang Siantar ada pabrik karetnya aromanya menyengat teman-teman jadi daerah kebun karet Gunung Parang tajam sekali aromanya kalau melewat di pabrik pacet masih ini dapat sambil nonton vlog Pak John barusan upload dengan kearifan lokal pakai karet jadi tanpa nampil 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 itu tibaz makа Hai rok itu kita di sekalian bawa snack-snack dikit dari rumah disambil cari tambahan lagi dikit kru RS270 selamat menikmati mantap nih teman-teman banyak pohonnya sehabiskan saya kali ini ketemu RS270 nanti nggak di simpang 50 lagi teman-teman tapi saya lebih maju lagi menjemputnya ke daerah tebing tinggi sebelum simpang 50 dan bisa ketemu barengan sampai tebing teman-teman kemungkinan satu jam atau setengah jam lagi sampai tebing tinggi lah mereka jadi timingnya pas lah kira-kira mudah-mudahan bisa tetes ketemu ini saya beli rati kacang buat tapi kata tebing tinggi teman-teman suasana kata tebing tinggi di sore hari dulu kami sempat juga eh sebelum menetap di rumah tangsi antar tinggal di tebing tinggi beberapa tahun terus pindah lagi ke Jogja saya sekolah TK terus balik ke Medan terus tinggal di santar balik lagi ini lah suasananya kata tebing tinggi kata tebing tinggi kata tebing tinggi bye bye cek канar paradig busnya tadi bus antar kota dalam provinsi unitnya X dari mobil bariwisata dari Jawa tebing tinggi ini terkenal dengan teman-teman roti kacangnya dengan lemang perbelanjaan ramayana tebing tinggi bukas terminal dulunya di tebing tinggi di sebelahkan kita ini real keretapi jalur real keretapi dari Medan terus sampai Rantau Perapat ujungnya Rantau Perapat kampungnya Mas Aziz Herlambang Halo Mas Aziz kalau nonton kapan pulang kampung ke Rantau perapet Mas Moga-moga sukses selalu di Yogyakarta Mas depan sebentar lagi ada maskotnya tebing tinggi simpang beo nih ada burung beonya disini ini maskotnya tebing tinggi dan Union rokok daerah dari semalungan Pematang Siantar ini ada masjid-masjid besar nih jalan lintas tebing tinggi Medan burung beonya teman-teman maskot yang terkenal ini kalau dari arah sana ke Medan nih ini ke Pematang Siantar dan kesana tuh Indrapura bus-bus lintas timur dari sini nih ada barumen nih nanti di Ailes dan teplannya yang siaran tau perapa dan tekan baru lewat sini nih real keretapi ini ngintasin ngintasin jalur ini bisa bel nunggu-nunggu Pak Ajan belum sampai sebentar lagi sampai sudah sampai di daerah tebing tinggi teman-teman kalau kesana itu simpang pertama dapat tuh simpang kampung seling nah terus di depannya lagi nanti ada simpang Medan namanya kalau ke kanan Pematang Siantar balik lagi ke kiri tuh ke 50 Indrapura dan ke arah akan barulah teman-teman ya tadi kita mengambil yang teman-teman ada di satu Nusa Ini ada bus barumah Ini arahnya kayaknya terlihatnya salingan gitu ya Sama abis bus elekt Sama abis bus elekt Ini macet panjang ternyata teman-teman Dari Simpang Bio Tebing ada truk rusak itu tadi Dari arah Medan ke Biju Tebing ini macet panjang nih teman-teman Mungkin sampai pintu keluar tol tebing di depan tuh Mulai dari Simpang Bio ini tapi Mulai dari Simpang Bio Ada macet panjang Bisa macet Bisa macet Jadi ketemu di Simpang Medan atau Simpang Bio teman-teman Kita lanjut ke arah Medan Susul Kita susul Takutnya kelamaan nanti kan Kalau kita macet Apalagi tadi ada kendala macet di jalan truk rusak Kita susul aja ke arah Seirampah atau pasar bengkel Medan Sekalian nanti saya infokan Kalau ada macet Kalau ada macet Kalau ada macet ke Pak John Semuanya Dari perbatasan Pintu tol ini banyak yang jual lemang teman-teman Kita terus menuju arah Medan nih teman-teman Menuju Pak John Kalau ke kiri Bisa ke Medan Tipping tinggi Medan via tol Tapi Pak Johnnya non tol tadi teman-teman Jadi agak lama Kita susun terus ke arah Medan Masih rampah pulan namu Medan berlawan masuk tol Inilah tol Dari Medan menuju ke Tipping tinggi menuju Medan Ada bus Ini sebut Ramelayu Ada busnya Ini nanti rencananya ini Pintu keluar nya dirubah kesini Ini dibuat naik ke atas tembus ke arah Indrapura ini nanti Nah ini jalan tol Tipping tinggi Indrapura Belum selesai ini Nanti pintu keluar nya exit tol nya kesitu tuh Dibuang kesitu Ini pintu masuk tol nya tadi teman-teman tuh Di tebing Indrapura Terbang tol masuknya Karena tadi kan terusan tuh Dari Medan ke Indrapura Yang ini pintu masuk Ini kita lihat jalur biasa ini Ini pintu masuk tol Cukup rame juga Kalau ada salah tolongin di bawah Kalau ada keterangan saya yang salah Atau salah informasi yang saya sampaikan Boleh dikoreksi teman-teman di komentar nanti ya Terima kasih Ini kita Musul Pak Zon Dari kata-kata kita di pasar bengkel Ini arah menuju Medan Perbuangan Serampah Ini kita temui ada rampah Ada macet panjang nih Di depan tuh ada jembatan Ada perbaikan jalan Buka tutup Di era debing Medan Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton